Sebetulnya kapan akan segera mulai bekerja pansel capim KPKI? Kapim sudah terangani presiden dan kemudian sudah dirilis dan media sudah tahu semua. Tapi kami sendiri sebenarnya belum terima. Yang harus dilakukan menurut kami sebelum akhirnya menetapkan pansel-pansel yang akan melaksanakan seleksi nanti untuk calon komisioner adalah melakukan evaluasi terhadap pansel yang tahun 2014-2019. Ada banyak sekali catatan yang terkait dengan kinerja KPK sepanjang kepemimpinan Agus Raharjo CS. Apa kekecewaan saya? Kenapa tidak sejak awal pakai TPPU? Selalu dijawab bahwa kami korupsi dulu, kita selesaikan itu sangat salah. Walaupun dikatakan bahwa tidak harus ada jaksa dan polisi misalnya, tidak harus penegak hukum. Tapi juga bukan berarti mereka dilarang kan?